Modul 6, Diseminasi dan Evaluasi Bagaimana kegiatan statistik dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan? Salah satu kegiatan statistik adalah pengumpulan data. Jika didiseminasikan dengan baik, data dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Apa itu diseminasi? Diseminasi bertujuan untuk mendukung pengguna dalam mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis oleh penyelenggara kegiatan statistik. Tahapan ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penerbitan berbagai produk statistik, baik dalam bentuk statis maupun dinamis melalui berbagai media publisitas. Diseminasi terdiri dari beberapa subtahapan. Subtahapan pertama adalah sinkronisasi data dan metadata. Tujuan dari subtahapan ini adalah mengelola data dan metadata agar siap didiseminasikan. Apa itu metadata? Metadata adalah informasi yang menjelaskan tentang data. Singkatnya, metadata adalah inti atau DNA dari data. Metadata menjelaskan mengenai apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana suatu data diperoleh. Metadata harus didefinisikan pada setiap tahap penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk metadata variable dan metadata indicator. Metadata terdiri dari metadata kegiatan yang memuat bagaimana suatu kegiatan statistik dilaksanakan. Metadata variable menunjukkan bagaimana konsep suatu variable, serta metadata indicator yang menunjukkan bagaimana suatu indikator disusun. Inventaris metadata dapat dilihat secara lengkap pada website sirusa.bps.co.id. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia mencantumkan kewajiban penyusunan metadata bagi penyelenggara kegiatan statistik dalam hal ini yaitu produsen data. Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 3 Butir B, Pasal 7 Ayat 1, dan Pasal 32 Ayat 2. Subtahapan kedua yaitu menghasilkan produk diseminasi. Subtahapan ini bertujuan menghasilkan produk diseminasi sebagaimana yang telah direncanakan pada tahap pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Produk diseminasi dapat diklasifikasikan menurut media dan bentuk. Media produk diseminasi dapat berupa publikasi cetak, website, dan press release. Ada pun bentuk produk diseminasi dapat berupa buku dan non-buku, seperti brosur, leaflet, booklet, banner, infografis, tabel, peta, serta data mikro. Salah satu bentuk produk diseminasi non-buku yang sering digunakan adalah infografis. Infografis merupakan visualisasi dari informasi sehingga lebih cepat dan mudah dipahami oleh pengguna data. Subtahapan ketiga adalah manajemen rilis produk diseminasi. Tujuan subtahapan ini yaitu memastikan bahwa seluruh produk diseminasi sudah siap dan tersedia untuk dirilis atau diterbitkan, mengatur jadwal dan mekanisme rilis produk diseminasi, dan mengatur mekanisme ketika ditemukan kesalahan pada produk diseminasi yang telah diterbitkan ke masyarakat. Subtahapan keempat adalah mempromosikan produk diseminasi. Mempromosikan produk diseminasi secara aktif untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin. Promosi dapat dilakukan melalui website, media sosial, pameran, dan talkshow. Subtahapan terakhir pada kegiatan diseminasi adalah manajemen pengguna. Pada subtahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan atau pertanyaan terhadap suatu layanan dicatat serta dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selain tahapan diseminasi statistik, tahapan yang perlu dilakukan adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan pada produk statistik yang dihasilkan secara berkala. Evaluasi harus dilakukan baik secara formal maupun informal. Pada tiga subtahapan kegiatan evaluasi. Subtahapan pertama yaitu pengumpulkan bahan evaluasi. Pengumpulan bahan-bahan evaluasi dapat dilakukan secara manual atau otomatis serta dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan. Subtahapan kedua yaitu melakukan evaluasi. Laporan evaluasi harus memuat rekomendasi perubahan dan permasalahan yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik dan ketidaksesuaian antara kinerja dan harapan. Subtahapan ketiga yaitu menyusun rencana aksi. Rencana aksi harus mempertimbangkan mekanisme untuk memantau dampak dari tindakan-tindakan dalam rencana aksi. Kegiatan diseminasi dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam kegiatan statistik sektoral, sehingga menghasilkan data yang mudah dipahami oleh pengguna data. Menjawab pertanyaan di awal, kegiatan statistik dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan ketika data yang didiseminasikan dapat dipahami dan digunakan oleh para penentu kebijakan dengan baik, sehingga evaluasi dapat menghasilkan action plan.